Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kambaya di channel informasi idekasi dan blog dan tutorial pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau solusi mungkin ketika kita gagal merestore data adalah dari backup rdm dari backup rdm jadi ada gagal mungkin tidak bisa menghubungi server atau gimana atau selalu gagal enggak ada keterangan cuma gagal aja eh untuk mengatasinya kamu bis yang pertama permasalahannya itu karena rdm nya masih versi 1.0 ya masih versi 1.0 jadi tidak bisa melakukan restore data karena sumber backup datanya itu biasanya dari 2.0 kalau di restore di versi yang 1.0 tentu saja versinya berbeda jadi tidak cocok akhirnya gagal nah untuk mengatasinya kemarin saya juga beberapa kali memberikan solusi untuk restore via PHP my admin jadi melakukan restore SQL nya itu di restore di PHP my admin nah kalau itu itu jelas bisa kalau yang itu tapi untuk kelasnya admin kalau hanya admin saja itu bisanya kita salah satu solusinya adalah menginstal ulang menginstal ulang aplikasi rdm menggunakan mini hosting menggunakan aplikasi yang installer yang mini hosting jadi bukan yang installer yang 42 MB itu tapi yang dibawah 1 MB ya beberapa kilobet itu pakai yang itu nah itu baru bisa nanti otomatis setelah diinstal langsung jadi versi 2.0 gitu nah setelah itu nanti otomatis untuk restore jadi bisa bisa auto restore dengan normal Oke mungkin itu saja video video yang bisa saya sampaikan pada kali ini kalau bermanfaat silahkan klik like dan klik tombol subscribe-nya kalau tidak bermanfaat ya klik dislike-nya juga nggak apa-apa nggak muncul juga di 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 dashboard YouTube bila ada yang kurang paham atau yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar atau langsung DM di kontak yang sudah saya terakan di deskripsi Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih